Upacara peringatan HUD TNI ke-79 digelar Sabtu pagi di halaman Balai Raya Semarang, Bengkulu. Peringatan HUD mengusung tema TNI modern bersama rakyat siap mengawasi suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia Maju. Bertindak sebagai Inspektor Upacara Kasrem 041 Garuda Mas Bengkulu, Kolonel Kap Husnizon yang menyampaikan bahwa HUD TNI diikuti seluruh satuan serta dukungan dari Polda dan sejumlah Ormas Bengkulu. Selain itu, untuk memeriahkan kegiatan juga digelar Lomba Senam Poco-Poco Masal dan Lomba PBB yang diikuti para pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK sekota Bengkulu. Karena sesuai amanat panglima, TNI harus memiliki solidaritas yang kuat berjuang dari rakyat untuk rakyat. Kesukan dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-79 di Balai Semarang, Provinsi Bengkulu, Alhamdulillah berjalan lancar pada hari ini. Kita diikuti oleh seluruh satuan TNI yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian ada juga bantuan dukungan dari Polda Provinsi Bengkulu. Ada juga bantuan dari Ormas, anak-anak siswa sekolah. Kemudian juga ada bantuan dari adik-adik sekolah yang ikut Lomba-Lomba Poco-Poco. Tadi kita lihat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Pajri, berharap di momen HUD TNI ke-79 ini, TNI terus sinergi dan berkolaborasi untuk membangun Provinsi Bengkulu sejahtera dan hebat. Provinsi Bengkulu dan masyarakat Provinsi Bengkulu mengucapkan dirgahayu tentera nasional Indonesia ke-79. Semoga TNI tetap berharap. Harapan kita, tentera nasional Indonesia, khususnya jajaran yang ada di Provinsi Bengkulu, tetap bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang maju sejahtera dan hebat. Kita tingkatkan sinensitas kita tahun-tahun.